selamat menikmati Untuk video kali ini saya akan membahas seputar masalah bantuan TPK atau TPA yang tahun 2022 ini sudah puluhan TPK yang dapat dana BOP atau bantuan operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan jumlahnya itu cukup besar yaitu 15 juta per TPK jadi ada yang mau bertanya ini teman-teman bagaimana caranya bagaimana alurnya bagaimana langkah-langkah kita untuk mendapatkan bantuan TPK atau TPA maupun DINIA ini sedikit saya bercerita tentang apa yang sudah kami dapatkan disini TPK dan TPA kami ini sudah mendapatkan bantuan 15 juta yang namanya BOP atau bantuan operasional namun proses pendaftaran bantuan ini tidak mudah ya teman-teman ya jadi kami dulu itu update data itu sekitar tahun 2021 nah kemudian cairnya itu usulan itu tahun 2022 itu pun akhir ya teman-teman ya tetapi penantian panjang bisa kita dapatkan bisa kita terima apa yang kita usulkan pada tahun 2022 baik sebelum kita lanjut bagaimana langkah-langkah kita jangan lupa ya teman-teman ya untuk dukung terus channel kami ini yaitu dengan cara meng-share kemudian komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya karena subscribe itu gratis nah untuk teman-teman yang belum atau belum sampai informasi ini jadi dalam video ini saya akan membocorkan sedikit rahasia tentang bantuan operasional yang ada di TPK maupun TPA ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah bantuan untuk TPK maupun TPA di rumah teman-teman harus memiliki izin operasionalnya terlebih dahulu ya teman-teman ya jadi izin operasional ini didapatkan dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dulunya sekarang bisa kita daftar operasional atau nomor statistik itu lewat online ya teman-teman nah bagaimana caranya daftar operasional secara online nanti kita bahas di video-video selanjutnya untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana alur mendapatkan bantuan operasional di TPK maupun TPA nah setelah kita memiliki izin kemudian kita masuk yang namanya aplikasi Sibdar ya teman-teman sistem pendidikan Al-Quran ya disana tinggal teman-teman buka Google Chrome kemudian ada disana itu diketik ya Sibdar nah ini tidak akan muncul disana kita daftarkan TPK kita yang sudah memiliki izin itu masukkan di lembaga lama ya begitu teman-teman nah teman-teman masuk di Sibdar namanya setelah masuk di Sibdar nanti ada dari Kementerian Agama Kabupaten itu memberikan kita akses untuk menginput data di emis TPK teman-teman nah link ini hanya dimiliki oleh Kementerian Agama kemudian itu yang akan kita isi begitu teman-teman nah jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk saat ini TPK maupun TPA itu harus memiliki operator karena operator itu akan menginput data dari semester 1 semester kedua itu yang akan di-input kalau lembaga kita dinamakan aktif aktif disini di emis itu maka bisa atau boleh kita mengajukan bantuan kita di Simba namanya teman-teman ya jadi kalau BOP yang jumlah bantuannya itu 15 juta itu ada namanya Simba sistem bantuan namanya disana ya pondok pesantren jadi masuk kita di Simba itu setelah emis kita itu aktif teman-teman ya jadi teman-teman tidak akan bisa masuk Simba apabila emisnya tidak aktif kalau sudah masuk Simba nanti di Simba itu akan muncul beberapa bantuan tinggal teman-teman pilih nah bagaimana prosesnya jadi ikuti alur ini mulai dari izin operasionalnya kemudian sikapnya simdarnya kemudian emisnya begitu kalau sudah tiga-tiganya ini langkah bisa teman-teman ini masuk ke sistem informasi bantuan itu yang namanya Simba disana banyak pilihan-pilihan bantuan disana teman-teman oke mungkin untuk saat ini nanti kita lanjut kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut di kolom komentar apa yang perlu kita diskusikan bisa kita diskusikan sebelum kita tutup teman-teman jadi jangan lupa lihat deskripsi disana saya taruh itu banyak sekali format-format atau file-file contoh-contoh proposal bantuan baik itu di Basnas kemudian di Kementerian Agama itu ada semuanya di deskripsi video demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh